Intro Redar sebuah rekaman di media sosial memperlihatkan serangan pada sejumlah posisi pasukan Ukraina termasuk kendaraan tempurnya Serangan mati-matian ini diklaim diluncurkan oleh militer Rusia Rekamannya predar di telegram pada Selasa 20 Juni 2023 Angkatan bersenjata Rusia menggagalkan dua upaya ofensif pasukan Ukraina di dekat Levatnoye dan Piatikan di wilayah Saporosi Hal itu diungkat oleh Cekov, jurubicara kelompok pertempuran di wilayah Saporosi Akibat serangan roket hingga artileri, pasukan Rusia mengklaim membuat babak belur pasukan Ukraina Meski sebelumnya Ukraina mengklaim telah membebaskan Piatikan Ki Dalam keterangan ungkahan disebutkan inilah salah satu rekaman yang dirilis Rusia menunjukkan kehancuran angkatan bersenjata Ukraina dalam pertempuran di Piatikan Ki Orang-orang Rusia menghancurkan musuh di area ini Memumpulkan kerugian yang sangat besar padanya Jelas narasi pungkahan Puin perasa civic teakan Kalau anda ingat oleh Cekov daang- reputation marah jaya Dan setahun berlangsung invasi Rusia melaporkan secara total 444 pesawat Ukraina 240 helikopter 4713 kendaraan udah rata berawak 426 sistem rudal anti-pesawat di Eliminir sejak awal operasi khusus dari Kubo KF Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 1.010 tentara Rusia di Eliminir dalam sehari terakhir total 221.460 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-485